Karyawan Divisi Humas Karyawan Divisi Humas Karyawan Divisi Humas Karyawan Divisi Humas Jelas akan saya bacakan kembali yang menjadi tuntutan kami humas PTPML ini Satu, kami keberatan dengan kebijakan hari kerja Garis biring jam kerja bagi seluruh karyawan perusahaan PTPML register 42 belambangan umpung Dua, keberatan atas absensi setiap hari Setiap hari sedangkan gaji dibayar 14 hari Tiga, menuntut tentang keberadaan secara hukum perusahaan PTPML yang berada di register 42 ini belambangan umpung Keempat, menuntut tentang HGO atau hak guna usaha yang selama ini tidak jelas yang dimiliki oleh PTPML selama ini Dan yang terakhir, lima, menuntut supaya PTPML angkat kaki dari register 42 belambangan umpung Kecamatan Bermuntuk, Kabupaten Bermuntuk, Kabupaten Bermuntuk, Kabupaten Bermuntuk, yang mana tidak melakukan pengelolaan lahan dengan baik HGO yang tidak dimanfaatkan Lima tuntutan ini kami sudah sampaikan Kemudian tadi dimediasi di dalam pihak perusahaan tidak bisa memutuskan Tentu kami seluruh humas disini dalam hal ini kami humas sangat kecewa dengan perusahaan PTPML yang jawabannya masih mengambang dan tidak jelas Seolah-olah tidak menghargai kami, tidak menghargai kami apa Kita masih menunggu jawaban dari pimpinan perusahaan Tidak menutup kemungkinan kalau kami kecewa lagi, tidak memuaskan jawaban dari perusahaan Akan lebih besar lagi masa yang akan menduduki register 42 ini Izin Pak, katanya ada beberapa karyawan yang tidak digaji Pak? Benar Pak? Betul, kami semua humas tidak digaji Kita berapa orang Pak? 15 orang Per orang berapa gaji Pak? Per orang per bulannya Rp2.200.000 hanya Per bulan, sudah satu bulan ini Dan sebelumnya perusahaan tidak ada pemberitahuan lisan ataupun tertulis kepada kami Nah ini yang sangat membuat kami ini sangat kecewa dan keberatan sekali dengan keputusan sepihak oleh perusahaan Hak kami, hak kami nyata-nyata fakta hak kami tidak dibayarkan Pihak PT PML diwakili Edi Sembiring mengatakan Belum bisa memutuskan terkait keinginan para karyawan dan warga Yang melakukan unjuk rasa Hal itu dikarenakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perusahaan pusat PT PML Yang melakukan unjuk rasa Ini saya yang bertorak Ya, kenapa saya dalam buah Asyiknya bisa, diajak berbicara Masih-masih pun tahu, menurutnya dikarenakan Saya sudah laporan dari awal, tiba-tiba tidak laporan kasar Saya tidak terbayar Maaf Tindakan yang setelah ini Pak harus apa-apa? Sampai dua hari itu seperti itu saya sampaikan dulu ke tempat masyarakat ini Tindakan berikutnya yang mengilangnya personal itu saya sampaikan dengan biasa Yang tadi disebutkan dengan AGU, kemitraan dan lain-lain Itu sebenarnya kan juga masukan-masukan orang-orang yang disambangnya Jadi ada masukan-masukan yang bisa kita juga sampaikan dengan jenayah ini Ternyata hal yang berhubungan kerji dan laporan segera itu dengan bisa cekat tentunya Saya kira pemerintah dalam bentuk pusat sudah juga mempunyai jatah yang atur Berhubungan bersamaan dengan personalisi Ya Pak, tadi Untukannya itu Pak, bagaimana Pak? Makanya tahu benar atau tidak Pak? Untukannya belum dibarikan cuma, Pak? Belum berat Satu periode Satu periode itu berat Itu kenapa Pak? Kenapa bisa terpembayar sampai? Kendalan Kendalan Dari manusia sampai kembalaman itu memang masih bingung oleh mereka Karena mereka masih proses terus Sampai juga baru Jadi proses yang mereka juga Saya sebenarnya sudah setiap saat juga Apa namanya, yang polak segala-galanya Tetapi nih, secara penyajar disini kan Tentunya juga harus saya memastikan Bukan kita untuk membayarannya Terima kasih Di tempat yang sama wakaf Polres Y Kanan, Kompol Evaniter Sialagan mengatakan, pihaknya menurunkan 50 personel dibantu dengan 15 orang aparat Kodim 0427 W Kanan. Dan kosek belambang itu ditambah personil dari Kodim dan Koramil ada 15 anggota. Pelaksanaan pengamanan cukup kondisif, masyarakat yang melaksanakan aksi juga memahami korsinya dan perusahaan juga menjembatani untuk menyampaikan kepada pimpinan teratas. Harapannya sendiri seperti apa sih Pak situasi ini Pak? Yang pasti kita berharap apapun permasan ada solusinya. Nah saat ini permintaan dari beberapa masyarakat selaku karyawan sudah menyampaikan kepada perusahaan yang tentunya hari ini langsung dibawa ke perusahaan di Bandar Lampung untuk menjawab apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap masyarakat ataupun perusahaan dan karyawan. Masih ada demo lanjutkan Pak? Hasil dari nanti pihak perusahaan berkoordinasi dengan pusatnya, kita akan menunggu jawaban. Mudah-mudahan jawaban itu meumaskan daripada karyawan. Ada pesan Pak untuk dua belah pihak Pak? Yang pasti kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, bila mana ada hal permasalahan lakukan dengan kondisi ini. Tidak perlu melakukan anak-anak. Karena saya yakin seluruh permasalahan dapat diselesaikan. Sujin, soalnya sedikit Pak. Langkah antisipasi apa kedepannya terkait dengan tuntutan masyarakat karyawan PT PML yang akan melakukan aksi lanjutan apabila tidak terpenuhinya hak mereka tadi Pak? Terkait dengan akan menghadirkan masa yang lebih banyak lagi. Langkah antisipasi seperti apa Pak? Ya tentunya kita tetap melaksanakan penggalangan pendekatan yang baik terhadap karyawan yang merasa karyawan tersebut berugikan. Kita kembangkan tim-tim kita, baik dari intelijen, dari babin kantimat, dan kebisa untuk melakukan pendekatan. Sejauh mana harapan-harapan dapat diakomodit oleh perusahaan. Dan perusahaan juga harus terbuka terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Sehingga masyarakat juga kita berharap jangan terpancing. Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Wekanan, Lampungvisual.com, Fikri mengabarkan.